Halo Basku, salam ternak jangkrik di seluruh Indonesia kembali lagi di channel youtube Mulyono Juragan Jangkrik bersama saya tim jangkrik Mulyono Juragan Jangkrik kita mau lihat nih proses penyaringan telur jangkrik bersama Pak Agus jadi prosesnya seperti ini kita pisahkan telur jangkrik dari medianya kita pakai pasir untuk media bertelur jangkrik nah jadi untuk telur jangkrik ini kita saring setiap harinya kita selalu ready setok telur jangkrik setiap hari jadi telur jangkrik yang kita kirim itu usia sekitar 7-8 harian 7-8 harian jadi telur jangkrik tidak tua-tua banget tidak muda-muda banget jadi usia tersebut sangat pas jika dikirim ke Jawa maupun luar kota nah ini hasilnya setelah disaring jadi ini masih melalui beberapa tahap nantinya supaya telur jangkrik bersih kincelong jadi setelah disaring nanti kita keringkan jadi telur jangkrik yang sudah dipirim dari bosku nah seperti ini jadi masih bergampur dengan pasir terima kasih selamat menikmati jadi kita itu produksi sendiri untuk telur jangkriknya jadi buat kalian enggak perlu khawatir telur jangkrik kita dijamin kualitasnya dan bergaransi jadi ini yang sudah disaring selanjutnya kita lanjut selanjutnya lanjut di proses pengeringan dan pengayakan jadi telur jangkriknya nanti sudah bersih dan glowing jadi selain buat ternak telur jangkrik kita bisa juga buat mancing jadi biasanya buat campuran umpan atau pengganti keroto ya bos jadi biasanya kalau untuk mancing itu kita kasih telur jangkrik yang masih muda banget dan masih kamis jadi telur jangkriknya masih keras seperti ini buat kalian yang belum tahu kalau telur jangkrik itu bisa buat mancing bisa dicek di YouTube mulia 0 juragan jangkrik sebelumnya ya bosku jadi bisa dicek jadi buat pemula bisa banget kalian konsultasi atau tanya-tanya dulu tentang ternak jangkrik itu bagaimana untuk kontak WhatsApp nanti saya sertakan di bawah jadi untuk pas responnya bisa menghubungi nomor tersebut ya bos nah ini indukan indukan kita indukan jangkrik kita yang belum tahu untuk pakan telur jangkrik pakan jangkrik maksud saya ya untuk pakan jangkrik kita pakai pur ayam yang pur ayam yang sudah dihaluskan jadi teksturnya seperti ini sebenarnya semua jenis pur itu bisa yang penting untuk penggemukan ya bos kalau kita itu pakai pur ayam 511 tapi bukan endor si ya bos ini cuma kasih tahu kalian aja kenapa kita pakai pur tersebut karena pur tersebut tinggi protein oke cukup sekian semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya ya bosku bye